Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Oke guys ya Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay Blue Archive guys ya oke Nah di gameplay Blue Archive disini gue bakal bahas buat kode rhythm yang baru keluar sekarang atau terbaru guys ya Sekaligus juga gue bakal bahas untuk cara kalian tuh ningkatin levelingnya atau tipsnya juga guys ya Gue bakal juga kasih tipsnya Jadi disini tuh buat kalian ningkatin level karakternya Kalian tuh harus sesuaiin juga sama level player guys ya Jadi itu nomor 1 Jadi kalau level karakter kalian tuh stuck Misalnya sampai level 15 Itu gak bisa kalian ningkatin lagi Pertama kalian cek dulu level player Jadi level player ini nomor 1 guys ya Semakin tinggi level player yang kalian punya Maka semakin tinggi juga untuk level karakter yang kalian punya guys ya Jadi seperti itu oke Dan thank you banget yang udah komen dan udah kasih supportnya Yang komen itu kalau gak saat ini ada yang komen Bang untuk yang karakter bintang 3 nya itu ada di spesial ya Kemarin kan gue juga dapet karakter bintang 3 ya guys ya Setelah gue selidiki Setelah itu gak ada Ternyata ada di spesial ya Namanya adalah Hibiki Dan ini bagus banget guys ya Buat kombo gue guys Ini keren banget ya Yang karakter yang gue pake sekarang itu adalah Hifumi, Hibiki, Chisei, Tsubaki, Yuka Sama karakter Chinatsu Chinatsu ini bintang 1 ya Ini gue belum dapet lagi Kenapa gue pake Chinatsu Karena Chinatsu ini buat tip healer ya Buat ningkatin HP guys Jadi kalau HP karakter gue itu ada yang low Jadi Chinatsu ini itu ultinya buat ningkatin HP Makanya gue suka banget sama Chinatsu Sebenernya sih gue lagi cari-cari lagi Kalau bisa karakter yang bintang 2 atau bintang 3 ya Buat healernya guys ya Jadi seperti itu ya guys ya Jadi biar lebih mantep ya guys ya Terus ini juga buat kalian nikatin level karakternya Kalian gak boleh ngasal guys ya Jadi kalian itu gak boleh semuanya kalian nikatin Contohnya Kalian punya karakter bintang 2 nih minimal ya Ibaratnya minimal aja guys ya Soalnya karakter bintang 3 kan susah banget buat dapetin Misalnya guys ya oke Misalnya kalian punya karakter bintang 3 nya ada 2 Ya ada 2 Kayak seperti gue nih Ada 2 guys ya Dan bintang 2 nya itu banyak banget Nah terus kalau untuk karakter bintang 2 nya Kalian harus bener-bener di filter ya guys ya Harus cari yang karakternya itu bagus Dan bisa diajak buat kombo guys ya Buat kombo karakternya Jadi ulti ini tuh mantep lah Buat kombo guys ya Jadi seperti itu oke Dan ini juga Kalian bisa cek aja Karang-karakternya Gue baru segini Ini karakter bintang-bintang 1 kayak gini Ini gue jarang pake Ini jarang gue pake guys ya Kalau ada yang sudah naik ke tingkat 3 Bintang 3 nya Ini bakal gue pake Oke Untuk karakter OP atau enggaknya tergantung dari bintangnya Semakin tinggi bintangnya Maka semakin OP juga Untuk karakternya Karena skill yang ibaratnya selanjutnya itu Bakal kebuka guys ya Jadi seperti itu oke Nah Buat kalian ningkatin levelingnya Kalian bisa cek aja di si fitur karakternya Disini ada guys Nah ini dia guys ya Oke Kalian bisa cek aja disini Kalau kalian mau ningkatin level karakternya Kalian pake card XP Oke Untuk card XP itu banyak sih guys ya Buat kalian dapetin Buat kalian dapetin card XP nya Nah untuk Gue bakal bahas juga untuk card XP nya Jadi itu ya guys ya Buat tipsnya Kalian gak boleh ngasal ya Gak boleh ngasal Buat ningkatin leveling karakternya Itu kalau masih sedikit Ya gak masalah Tapi kalau sudah banyak Kalian bakal bingung guys Karakter yang bener-bener Yang harus kalian tuh pake Jadi seperti itu ya Makanya kalian bener-bener Harus pilih dari sekarang guys ya Kalau ada karakter yang bintang 3 Ibaratnya buat tambah-tambah Misalnya kalian punya karakter bintang 3 2 ini Terus kalian punya karakter bintang 3 nya Ada lagi ya Itu maka kalian fokus itu aja guys Karakter bintang 3 nya Karena itu OP Malu 2 guys Karena udah ada skill Yang ketiganya Karena kalau semakin tinggi bintangnya Maka skillnya juga semakin bagus Jadi seperti itu guys ya Oke Untuk dapetin card SP nya Kalian bisa dapetin di Tux Terus di Guide Mission Itu juga ada Di Tux sama Guide Mission Itu ada ya guys ya Buat kalian dapetin Cuma gak terlalu banyak Jadi jarang-jarang banget Buat dapetin Yang sering kalian dapetin itu Ada di Commission ya Di sini ada ya guys ya Buat kalian dapetin card SP nya Kalian bisa lihat aja di Sibes Nah di sini guys ya Nah gue baru di stack 3 guys Ini masih awal-awal banget sih ya guys Gue baru di stack 3 Oke Nah baru stack 3 Mentok di stack 3 Misalnya kalian gagal di stack 3 Misalnya ya Misalnya kalian gagal di stack 3 Kalian bisa juga battle di stack yang kedua guys ya Terus apakah gue harus battle bang? Gak usah guys Gak usah battle Kalian tinggal langsung aja start sweep aja Coba kalau kalian mau start sweep Kalian bakal ngurang untuk yang namanya energy nya guys ya Misalnya kalian mau sweep berapa kali nih Misalnya 7 kali Nanti yang 3 card ini bakal dikali sama 7 Misalnya gue bakal 5 ya Eh 5 aja ya 5 aja ya Bener ya 5 ya Kita bakal pake sampai 5 Ini banyak banget 50 Ya 10-10 ya guys ya Oke kita bakal langsung aja complete Nah Nah sudah selesai Jadi nanti kalian bakal dapet card SP nya Tuh Dapet banyak Tuh Dapet lagi Dapet lagi Nah jadi dapet 17 Tuh banyak banget Jadi seperti itu guys ya Kalian bisa langsung sweep aja Tapi energinya bakal langsung ngurang Jadi seperti itu guys ya Oke Jadi itu guys ya Buat tips nya ya guys ya Jadi gampang banget ya Buat kalian ningkatin level Biar naikin leveling Sama cari card-card SP nya guys ya Gampang banget Oke Jadi kita bakal langsung aja Bawakan untuk kode rhythm nya Ini sudah gue buka ya guys ya Sudah gue buka Kalau gak salah hadiahnya itu Cuma 120 diamond Gak terlalu banyak sih Tapi ini adalah kode rhythm pertama Dan ini adalah kode rhythm terbaru guys ya Oke Baru keluar lah Kita bakal aja masuk ke kode rhythm Abis ini kita bakal battle ya Di Berarti apa ya Misi capture ya Di misi capture Kita bakal coba battle Nah kita bakal buka guys ya Ini urutnya besar semua ya Namanya adalah Welcome 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 Terus Toki Photos ya Toki Photos Kayak gini guys Toki Photos Ih banyak banget sumpah Kode rhythm nya itu panjang guys Toki Photos gak ada spasi ya Toki Photos Terus 2021 Aduh Ini kosongnya kurang guys 2021 Seperti ini guys Oke Jadi kalian bisa bongkar seperti ini Kalian bisa langsung aja bongkar Ini sudah gue pake Nah This is coupon has already been used Berarti sudah gue pake ya guys ya Sudah gue buka Terus abis itu kalian bisa cek aja Di sini guys Nah disini Nah di pesan Atau di mail Terus kalian bisa cari di item Ya guys ya Disini ada Ya kalian bisa cari aja di item Ya Disini kalian bisa dapet Tadi di item ya Ya disini Di item ya Box item ini ada Kalian bisa ambil guys Disitu guys Kalau gak salah Disitu guys ya Kalau gak salah ya guys ya Terus juga bisa ambil disini Di climate Ini receive history ya Nah ini dia kuponnya Nah ini gue dapet nih Ini dia guys ya Ada kupon Reward Reward Nah itu dapet 120 Lumayan guys ya Lumayan buat tambah-tambah gacha guys Buat tambah-tambah gacha Atau spin Ya guys Speed karakter Oke Nah kita bakal battle ya Kita bakal battle Oke Kita bakal masuk di mission Kita bakal masuk di capture yang kedua guys Ini lumayan berat guys ya Gue harus sampai ke bintang 3 ya Oke Ini ranknya besar-besar ya Oke Kita bakal battle Disini Kita bakal langsung aja start Oke Kita bakal langsung start Dan gue bakal pake kartu yang mana guys Enaknya guys ya Mungkin untuk yang satu ini Gue bakal pake kartu yang gini aja Oke Kita bakal langsung aja Pakai karakternya Oke Kembali masyo Let's go Kita bakal battle guys Ini 3 kali guys Makanya gue sempel banget ya Kalau main di game capture kayak gini Jadi kita itu main Satu stack aja Satu stack aja Ini bisa battle berkali-kali guys Makanya ini mungkin bakal lama ya Kedepannya Soalnya kan Untuk misinya kan Ketika kalian sudah masuk di capture keempat Atau kelima Itu bakal banyak ya Untuk misinya guys ya Oke Dan kita bakal battle nih Disini guys Kita let's go ya Oke Minimal ini gue harus nyelesain guys Oke Dan ini dia karakternya Let's go Kita langsung aja battle guys Ini gue langsung percepat ya Sama gue pake auto Jadi biar gak terlalu lama Oke Mantap sekali Nah Ini ada shieldnya nih Oke Tadi siapa yang nikatin guys Oke Oh keluar itu guys ya Boneka Boneka pengeco guys Buat hati-hati gitu ya Oke Kita bakal langsung aja Nah itu guys Disitu Mantap sekali Ini sudah mulai gak berat nih Kalau pake auto enak guys ya Oke Gue pake subaki Karena dia itu tankernya bagus ya Dia itu sering miss tuh Kena tembak itu miss terus tuh Makanya dia itu tebel banget Subaki itu tebel banget guys Sumpah lah Subaki itu tebel banget guys Subaki Dibanding sama Yuka Lebih bagus subaki ya Karena subaki itu kan Dia itu kan pake tameng ya guys ya Sering miss Makanya sering miss Kalo pake subaki itu sering miss Di matchnya Musuhnya itu sering miss tuh Sering miss 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 Gak kena guys ya Gak kena gitu Oke Kita Aduh Ultinya salahin Oke Kena bom Lampus tuh Nah itu bomnya si Hibiki guys Yang spesial Yang bintang 3 Itu bomnya si Hibiki Jadi Hibiki itu Ultinya itu ngeluarin bom ya Makanya gue suka banget sama Hibiki Oke Mantap Ini baru di awal ya Ini awal aja Sudah mulai agak lama ya guys ya Soalnya tadi kan gue harus battle berapa kali ya 3 kali ya 3 kali battle Ini yang pertama Oke Ingatin healer tuh Oh yang healer itu Dachinatsu guys ya Jadi darahnya langsung full lagi Cuma disini gue ngejarnya itu Menit ya Gue itu ngejarnya menit guys Jadi mungkin untuk Yang Yuka bakal gue ganti nih Yang Yuka bakal gue ganti guys Karena gue ngejar ya Sambil berapa Aduh Ayah ampun Aya Kalau A itu berarti gue ngejar waktu guys Bagi kelebihan Kurangan ya Bukan kelebihan ya Kalau kelebihan ya Kelebihan defender guys ya Kekurangan attacker Jadi kita bakal pake attacker guys ya I'm sorry tadi gue dapet A ya guys Ya gak dapet S Sebenernya gue ngejar itu dapet S ya Gue ngejar itu dapet S guys Oke enemy pressure Kita langsung aja kesini Nice Nanti langsung keluar nih Siapa yang bakal Oh langsung masuk Oke Oh iya gue gak bisa ganti ya Ah Wah iya guys gue lupa Ya ampun Gue gak bisa ganti loh karakternya Gue lupa Sumpah gue gak bisa ganti Yah Gue lupa guys Aduh berarti gue kebanyakan defender ini Gue kebanyakan defender guys Sebenernya kan gue kan pake karakternya si Yuka Si Yuka kan juga defender guys ya Oke Oke Nah pengecoh Oke mantap Jadi pengecoh loh ya Jadi pengecoh Kita naikin dulu ya Oke Mantap Buat defender nih Ajar dong Gue kebanyakan healer cuma satu ya Gak ada healer itu cuma satu doang ya Cuma Cinasu doang guys ya Oke mampus tuh Dimagenya sakit banget ya Buat karakter si Hibiki ya Buat karakternya sakit loh guys Hibiki loh guys Ternyata kan bintangnya bintang 3 ya Yang ketiga juga udah kebuka ya guys ya Oke Sudah selesai cepet banget Ya ampun Pertama gue gagal Ini S loh Ini S loh Tuh S kan gue bilang Leput S ya Oke ini terakhir lawan boss guys Kita bakal lawan boss nih Di sini guys ya Oke Kita bakal lawan boss Let's go Aduh tadi gue pertama gagal Berarti gue kurang attacker Nah udah keluar lawan boss nih Defendernya nambah ya Tadi energinya guys ya Soalnya kan tadi kan Gak ada jalur ke Tameng ya guys ya Gak ada jalur ke Tameng Kalau gak salah tadi guys ya Jadi gue harus battle dulu Ke yang tadi guys ya Oke Ke yang rank 3 Kalau saya merah 3 ya Merah 3 ya Oke Kita bakal langsung aja Itu adalah si Hibiki tadi guys ya Counter Hibiki Tipe spesial Atau tipe support Oke Mantap Kita langsung Kenang tembak Tembak loh Mampus loh Oke Alright Tembak guys Ayo Kita pake dulu Yang ini aja ya guys ya Oke Oh gak bisa ya Kayaknya gue Kalau yang si Wartinya si Yuka ini Buat temennya Ternyata gak bisa ya Oke Healernya mana nih Oke Udah keluar Cina Tsu guys Semoga aja bisa kepake Cina Tsu Kepakein gak Cina Tsu Gak kepake Cina Tsu Oke Buat pengecow Oke Gak masalah ya Oke Membak dulu Musuhnya yang di depan Mantap Dekatin dulu guys Oke Menitnya 120 menit ya Jadi gue gak boleh telat guys ya Oke Mantap 120 menit guys Gak boleh ngelebihi guys Harusnya sudah keluar Bossnya Bossnya belum keluar Oke Musuhnya tinggal 13 lagi guys Oke Mantap Mampus loh Mati kau ya Oke Masih utuh kan Masih utuh ya Kira yang gue rata Gue bilang rata guys Masih utuh guys ya Ratanya masih utuh Ini costnya lama banget ya Gue cari karakter yang costnya cepet guys Sumpah Kalau ada karakter yang ibuatnya buat ningkatin cost Costnya Ini biar cepet Itu ada Biar lebih mantep Itu ada Sebenernya ada sih ya Cuma gue belum ketemu guys Makanya dapet ya Oh sudah keluar bossnya Nice banget Oke Sudah keluar bossnya Aduh salah ulti tadi guys Tempatnya ya Mantap Hmm Kena bom loh Mampus loh Oh ini bossnya Oke Aduh jangan sampai mati dong Jangan sampai mati Udah kena bom Mampus Kalau ya bossnya mati guys Bossnya mati Bossnya mati Oke mati Nah selesai Oke Satu Satu battle loh Satu battle Satu stack aja Bisa sampai 3 kali battle guys ya Oke tadi gue gagal ya Yang pertama ya Pokoknya disini gue Harus punya rank Aduh B Ada yang mati Aduh gimana ini Ada yang B tadi guys Oke Ada yang salah Ini sudah meningkat di level Ya guys ya oke Gak masalah ya Dapet bintang 2 guys Minimal harus rank S ya Oke dapet equipmentnya banyak banget tuh Ini dapet equipment ya Ini buat Masang guys Ini nanti kita bakal pasang guys ya Cuma Buat masak equipmentnya itu Gue seningkatin level karakternya Makanya disini kalian seningkatin level karakternya dulu guys ya Oke Kalau ke level karakter itu Nyambung sama level player ya Ininya disitu guys ya Gue udah kasih tau Untuk tempat-tempat kalian dapetin kart SP nya Nanti kalian bisa langsung cek aja disitu guys ya Oke Dan ini bakal masuk ke submission Oke Ke submission Kalau submission tuh ada di fitur Main Story Kalau gak salah guys ya Ada disitu guys ya Oke Jadi untuk videonya Sampai disini dulu guys ya Nanti kita bakal lanjutin next video Ya guys ya I'm sorry banget Untuk pembahasannya Sederhana banget ya guys ya Buat Buat kalian itu Ningkatin levelingnya Terus gue juga kasih tipsnya guys ya Intinya kalau Iban-nya kalian ningkatin Karakternya Kalian harus bener-bener Sesuaiin karakternya Dan kalian tuh Harus pilih-pilih karakternya Yang sesuai guys ya Iban-nya buat battle ya guys ya Dan bener-bener itu Bisa buat combo minimal Guys ya Intinya seperti itu guys ya Oke Jadi untuk video sampai disini dulu Nanti kita bakal lanjutin next video Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like Comment Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk video yang satu ini guys ya Oke See you next time Sampai jumpa Bye-bye Yeay